itu patat gue bagus berarti lo kayak gitu lo kesannya cantik tapi kalau lo udah kena duri lo bahaya terus ada juga nih yang gue ilangin disini yo what's up my bubble baik-baikin bersama saya Roy Ricardo the most wanted to rap every time mereka bilang gue siapa lu halo lu halo lu halo siapa kita jumpa di KRTV terima kasih buat Roy people yang udah like, comment, dan subscribe channel gue yang ini dan channel gue yang Roy Ricardo Aduh, kita kembali lagi apa sih lo, ya udah lelong 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 apalan, apalan terus sama dengan NM, Nyai Nikita Mirzani yeee gue lagi belajar split nih lagi yoga gue oh split tuh enak pake banana iya itu banana split banana split oke, banananya mana? banananya disini hancur kuning John, kuning langsung hari ini gue akan menguak arti dan tato-tato dari Nikita Mirzani kayaknya belum pernah ada yang bikin ya? belum belum ada yang full ya? baru ada kan, wah ide gue cemerlang sekali ya kita mulai dari mana nih? pastinya lo dibantu dengan istri? enggak, tanya deh enggak, oooh gue kalo ide-ide liar sendiri biasanya oke, lo ada berapa tato total? ini kan udah dihapus satu, satu, dua, tiga, empat dihapus lima kenapa dihapus? karena kan gini, gue itu kan emang sih kalo enggak bisa diboongin ya, sering berjalannya waktu gitu kan mungkin kedewasaan gue makin bertambah dan gue kan memang enggak mau seumur hidup gue jadi artis gitu ketika gue mau jadi bisnis woman, gue ketemu sama kan sekarang gue udah jadi bisnis woman tapi belum terlalu besar gitu kayak gue punya salon sendiri, gue punya Nicky Denny, gue punya Joel Pajamas gue sebutin semua semua tuh ya? sebentar lagi gue punya skincare nah ketika gue harus ketemu orang, gue meeting, itu gue sendirinya risih kalo gue harus menunjukkan tato gue yang di tangan ini gitu jadi ini gue laser, yang udah gue laser aja satu, dua, tiga, empat ini gimana sih? ini sayap, jadi kan gue dulu berantem kalo zaman dulu berantemnya tuh enak, gak main lapor-laporan polisi ini tuh kena robek masuk ke gigi gitu loh, ngerep gitu oh gitu? kapan? ini robek, udah tahun lalu, udah ada tujuh tahunan lah, tujuh-lapan tahun jadi gue bikin tato kayak sayap patah gitu satu terus ini bunga ini bunga, gue emang suka bunga kan terus gue hapus-hapusin, ini nama bunga udah gue hapus ini kenapa dihapus sih? ini nama gue gede banget, John lu narsis ya? iya, sekarang kan gue malu kalau Nikita gitu orang semua udah tau kali nama gue Nikita dulu emang gak tau? gak tau kan dulu-dulu gak terkenal ini lu bikin kapan? udah lama, ini mah dari 2007 lah, 2009 ini apa sih? maksudnya? gue gak bakal mau ngatau nama gue sendiri, Roy Ricardo gitu kan ini nama lo sendiri, Nikita Merzani mungkin karena gue pergaulannya be, salah kali ya dulu dulu kampung gitu? dulu kampung, dulu kan gue akuin ternyata ketika lo mau merubah penampilan lo sama lingkungan lo lo harus tinggalin temen-temen lo yang kampung kalo enggak lo akan tetep jadi kampung siapa yang bikin tato lo dulu? udah, udah lupa gue gak inget, gimana nih? di Pokarawaci oh di Pokarawaci terus ada juga nih yang gue ilangin disini nih, nih wadau adanya kan ada tato bunga, apa namanya? bunga rampai Dewi Kwanin, bunga abang bunga abang Dewi Kwanin ada tuh, tapi ini gue hapus kenapa dihapus? malah gue klet gitu kulitnya kenapa dihapus? gak tau ya, gue kayaknya kalo 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 ketemu cowok gitu kan kalo gini catoh gitu kayaknya gimana gitu gak tau ya, gue gak bisa mendeskripsikan karena menurut gue tato di badan gue terlalu banyak sekali oke, tadi ya di badan banyak emang? ini kan tato gue yang disini sampe segini begini kan oh, gue gak tau maksud gue kalo terlalu banyak juga disini udah gede disini juga gede kurang seksi kali ya? iya, takutnya cowok jadi ya jadi liar banget gitu ya akhirnya gue mau gak mau kurang classy iya tatonya kecil-kecil aja soalnya kan gue sekarang sukanya gayanya kan yang kalo ada kaca gue bergaya gitu oke iya, iya di belakang berarti harusnya kamar lu puluh kaca dong oh iya dong kan belum pernah masuk kamar gue belum kaca semua itu oh kaca semua ya eh udah pernah tapi lupa ya kita ya ada mana lagi tato? tato yang masih ada di badan? masih ada di badan? ini, ini tuh jaman-jaman dulu emang gak terlalu bagus ya kalo bikin tato jadi ini sebenernya kata-kata buat gue sendiri pun sekarang udah lupa ini apa yang gue tulis pokoknya ini buat nyokap deh mothers apa gitu gue lupa mothers, how are you today? benar oh bukan, lagu dong ya gue udah lupa, jujur gue udah lupa oke sakit kan disini sakit banget yang nattori juga udah yang di atasnya apa? the gone nah ini baru gue bikin kemarin oh ini baru? baru oh bagus sih kayaknya tuh, ini belum jadi karena sakit banget terus ini ini, kalau ini ini apa ya? gue gak bisa liat dah burung burung ini burung nuri nama-nama anak lo kan? apa sih tuh? cuman lebih hahaha lu gimana sih orang keliatan lu? gue corp karena mawardi oke kenapa dikasih burung nama-nama anak lo? ada artinya gue lupa ini burungnya burung apa gue lupa burung perkutut? bukan oh bukan burung apa? aduh gue lupa deh pokoknya burung ini ini semua ada artinya ini semua ada artinya semua ada artinya gue taruh di handphone sih ada burung ini yang sering ditatukan apa-nama aja? burung piki hahaha burung piki kecil dong ini kecil kan burungnya parah lu gue lupa ini maknanya tapi gue tulis gitu ini kenapa lu ada serigala? nah ini serigala itu kayak gue serigala ada 9 ekor jadi cewek itu ibaratnya kayak gue gue tuh kan malu 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 tapi sekaliannya gue itu gue oh kalau ada istilah malu malu kucing ini malu malu serigala ya saya saya krak kenapa ada bunganya? banyak banget bunga karena emang gue suka bunga emang gue suka bunga ini juga ada ini apa nih? gak keliatan apa itu? wadaw askara pilih ada bunga ini bunga tersanjung bunga juga liat bunga yang ditersanjung bunga itu jadi lu jangan main-main sama bunga bunga itu memang keliatannya cantik tapi kalau lu kena durinya durinya tuh lumayan sakit lumayan sakit ya berarti lu kayak gitu kayak gitu lu kesana cantik tapi kalau lu udah kena duri lu bahaya bahaya wadah gitu ini kenapa gue taruh nama anak gue karena gue pernah taruh anak gue nama yang pertama satu di punggung kan nih gue kesehatin eh jangan ini dulu deh paha dulu deh siap-siap siap-siap siap lagi tuh ini juga ada tuh bunga lagi ini bunga mawar nih rapo itu patat gue bagus bunga bunga doang banyak banget wadah ini kacau itu kayak bunga yang di Belanda gitu loh yang kalau kering ya jatuh apa sih namanya daun 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 apa ini daun bukan daun yang itu bukan yang ditangkap polisi daun ganja bukan bukan ini yang di Belanda gitu loh kalau dia udah kering terus dia jatuh kena kip lagi daun kayak lorupi ramo biasa main di kampung loh kacau sekalinya mau ke London Corona loh terus apa lagi belakang aduh waduh Laura waduh waduh ini apa nih Laura Laura anak lo yang pertama terus ada love sama api-api ada setan jadi gue tuh punya dua kepribadian oh gitu ada sisi baiknya ada sisi jahatnya ada sisi baiknya sisi jahatnya yang sisi jahat kanan ya iya terus ada love ada nama ini lovenya kok ada apinya gue tuh cintanya membara-bara gitu membara-bara oke terus ada ada crownnya kenapa gue tuh ratu di kerajaan gue ratu di kerajaan oke kerajaan Nyai ya kerajaan gue terus paling atas lo baru kayaknya tuh iya ini ada wayang ini Sri Kandi ini baru ya baru soalnya warnanya beda banget ini udah berapa tahun nih yang ada nama anak lo Laura udah nama dari gue punya anak dia lah dari Laura itu lahir 2009 2009 berarti sekarang udah 11 tahun ya 11 tahun ya 11 tahun 12 lah 12 oh tapi itu lumayan cepet melar ya tato lu kok bisa melar lu liat warnanya melar banget karena tato gue 2007 karena tato jaman dulu sama sekarang gue 2007 masih bagus tuh tintanya beda ya gak tau mungkin lu yang di tempat ininya kali ya mungkin suitnya beda kalau gitu iya mungkin lu ngasih kulit kampung ya eh gue putih banget justru ini 2009 lu udah terkenal loh belum tapi gue cantik banget justru nih dulu putih gak ada tato katanya lu suntik putih baru enggak gue gak suntik putih gue suntik vitamin iya oh beda beda terus ada juga kalau ini gue bikin tato nih gue bikin sendiri nih pakai tangan kiri makanya bentuknya kayak gini tuh kayak main-mainan ini nama apa nih juleha ini almarhum nyokap ini almarhum bokap nyokap juleha julelah oh julelah ini mawardi mawardi oke ini ini tato apa nih gak tau ini sengiseng aja gue ini tato pertamina logo pertamina ini kasih pita iya bener bokap lu pertamina kan? enggak krakatau stil oh iya krakatau stil lupa gue yang bakal lu tambahin lagi kiri-kiri dimana? gue sih pengen bikin di pantat gini dua ikan lumba-lumba tapi di tengah gitu jadi ini bentuknya gini kayak lock gitu loh oh gitu oke oke ada lagi gak tato lu? tapi gue gak tau ya Roy maksudnya cowok itu kalau lagi sama perempuan lu liat perempuan bertatoanya banyak tuh gimana sih? kalau gue lebih suka lu soalnya gak pernah nanya sih kalau gue lebih suka ya tatoan boleh sih tapi tapi tempatnya bagus gitu jangan too much aja tuh bener berarti berarti ini gue cancel deh terus apa namanya apalagi kalau udah full di tangan gitu kayak gimana gitu oh kalau yang di dalamnya ada lagi berarti lu udah gak nasuh lebih tersembunyi lebih bagus berarti gue bikin di sini kali? nah bisa gue gak kan nanti mekar gue kan susah banget tumbuh bulu-bulu oh iya mungkin gue tato bulu kali ya bisa segitiga gitu kali tapi warna kayak belum dibosankan ada lurus ada segitiga iya kak? NM gitu kepanjangan dong kepanjangan yang lucu aja X X X X X X kan ayah belum sih masa sih? X X gak tau gue gak tau mau bikin apa ada kato lain aja? nanti aja lah belum udah abis semua? udah itu aja ada berapa total tuh? kira-kira sekarang ada dikurang 5 17 kayaknya 17? oh 17 tapi kecil-kecil gitu Roy tuh makanya gue males nih ato yang paling lu suka yang mana? ato yang paling gue suka yang mana? ato yang paling gue suka yang ini karena pokok gue suka mawar kan? yang mawar? iya jadi gue tato deh bunga kesayangannya dia tapi ini gak pake calon pendek aja ya ya kan? tuh 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 liat bunga mawar ini gue tato disini juga karena kan dulu gue sempet gemuk terus ada silhouette-nya gitu kan? gitu Roy itu yang paling lu suka? iya yang paling lu nyesel? yang paling gue nyesel ya ini ini tuh ini gue nyesel karena gini loh kalo lu mau laser tato ternyata setelah gue ngomong sama dokter kulit jadi gak boleh sering-sering nanti kena kanker kulit oh gitu jadi setahun lu bolehnya tuh maksimal 2 kali laser yang disini sama makanya ini kan butuh 4 tahun 4 tahun tuh 4 tahun 4 tahun ini trigger lu yang bener-bener ada yang ngecengin atau apa? gak ada kayak lu alay buat lu tato enggak gara-garanya gue sebelum jadi atas kan gue kerja di perusahaan batubara terus kalo gue setiap pake baju yang kesini kan keliatan item-itemnya gue yang risih oh gitu masa gue harus pake kemeja yang segini atau tartelnya kan gak mungkin kan meja sebenernya gak keliatan kalo kan gue sukanya aloh buka gitu buka sampe kelatan belahan tete gue ya tuh gue rumpah punya tete gak gue kasihit buat apaan ya? pikiran orang kan beda-beda iya parah udah tuh bikinnya 3 kali lagi 3 kali? gagal berapa kali? gak pernah gagal kalo gue itu kan orang kan gue punya anak terus oh iya jadi siapa punya anak dibenerin lagi dibenerin gak diisi lagi? enggak tapi karena ini diisi cuman gak gede-gede banget isinya lu kalo liat cowok tatuan gimana? seksi tapi jangan yang tatuan too much juga siapa kayak artis gitu yang menurut tuh tatunya alay banget ya? siapa ya? yang dekil gitu virgon virgon iya kenapa? karena menurut gue kan dia kan kulitnya gelap ya jadi terlalu banyak gitu terus juga jadi udah gak ngeliat lagi yang namanya art dari badannya gitu karena dia kulitnya gelap terus tatunya juga hitam maksud gue ada beberapa orang yang kulitnya gelap tapi ketika dia pake tattoo keren gitu loh tapi kalo gak tau ya virgon mungkin ya karena terlalu gelap aja gitu kulitnya terus kan dia udah sampe kemana-mana kan iya iya terus siapa lagi ya? jering jering gak suka lu? enggak gak suka sama tatunya? enggak oh karena tuh karena udah semuanya loh kejidak atau muka lu mau gak? atas ini gak mau gue mending lu gue bayarin oh shit gak mau maksud gue gak mau gue sekarang bikin tatunya yang tertutup aja tertutup ya kayak siapa model sekarang model internasional itu yang main randit jani itu papa pelapang pak rani pak rani pak rani juga tadinya gue seneng banget sama dia karena dia punya tatonya keren gitu kan di tangan sekarang bor kesininya ditato iya kemana di aduh wadah palanya disini ditato maksud gue apa gitu mungkin kita beda orang beda pendapat ya beda pendapat menurut gue kalo udah sampe ke otak kepala lu ditato terus kesini perempuan ya menurut gue tuh mereka berarti udah punya pemikiran hidup yang beda mata kan bisa ditato tuh iya benji mata lu mau iya lu mau benji mata lu ditato hahaha berarti lu kalo ngeliat cowok tapi kalo itu kan cewek ya kalo cowok yang tatunya udah sampe gini juga lu males gak, gue males gue gak pernah punya pacar atau yang deket sama gue tuh tatoan gak pernah ya tatoan full banget gitu gak kirain gak pernah ya kan biasanya kan cuman yang disininya doang atau disininya doang lu lebih suka tato yang tersembunyi atau yang keliatan gua sukanya kalo tato tuh satu bagian satu bagian kalo cowok ya misalkan gini kalo tangan, tangan aja lu fullin gitu udah terus kalo punggung, punggung aja satu lu fullin karena ini buat yang gak tau tato bagian-bagian paling sakit tuh dipahak kayak gini ini parah nih ini parah ini sih parah nih namanya gua stop nih disini sakit ya kan ini gua aja sampe sekarang masih mikir mikir 2 kali kalo mau tato disini ini sih parah nih sakit banget ini perih banget perih parah di dada lu gak sakit? dada juga sakit sakit disini gak sakit sih disini gak kalo cewe paling sakit mana? disini gua ini sih itu paling sakit sampe nangis karena perih banget kapan mau kelar? udah gak tau dah nunggu gua itu dulu sehat dulu serigala bunga ada berapa biji nih tato disininya emang gua suka bunga gila kalo lu tato banyak banget itu apa? kalo gua setiap tato gua ada artinya gua juga ada artinya tapi gua lupa gua ada artinya selalu kalo di sebelah kanan gua nih ini apa nih musik musik ini musik tentang hidup gua disini pokoknya tentang hidup disini tentang religi kalo tentang hidup musik kenapa lu gak tato mukanya? temen malu oh iya 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 temen makan temen temen muka 2 siapa tuh? oh siapa penutin? ya gitulah yang masuk penjara lagi banyak nih yang mana nih? ya gitulah sebutin dong gua di polda udah pernah Jakarta Selatan udah pernah enak gak masuk penjara? bosan aja John selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax